Gawang Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022 masih perawan. Jaya Supriyadi menjadi aktor utama dibalik pencapaian positif itu. Tiga kali bertanding di grup A Piala AFF U19 2022. Tiga kali pula, Timnas Indonesia U19 tidak kebobolan berkat ketangguhan Jaya Supriyadi. Tim berjuluk Garuda Nusantara itu bermain seri 0-0 melawan Vietnam. Kemudian membatai Brunei Darussalam dengan skor 7-0. Dan diimbangi Thailand dengan skor 0-0 di grup A Piala AFF U19 2022. Jaya Supriyadi menjadi sosok yang tidak tergantikan dibawa mistar Gawang Timnas Indonesia U23 dalam tiga partai itu. Ketika melawan Thailand, Jaya bahkan seakan tidak pernah lelah menghalau bahaya yang menghampiri Gawang Timnas Indonesia. Kipper Persija Buda tersebut berhasil mencatatkan enam penyelamatan penting. Bahkan pelatih Thailand tidak malu untuk mengakui kualitas jempolan yang dimiliki Jaya Supriyadi. Salvador Garcia menilai permainan apik cahaya membuat anak asuhnya mengalami kebuntuan sekaligus membawa frustasi. Dia menambahkan jika keeper 19 tahun milik Persija Jakarta itu benar-benar tampil tenang di bawah mistar. Lantas apa resep penjaga gawang asal Persija Jakarta itu berhasil menjaga gawangnya dari setuhan pemain lawan? Dalam wawancara seusai pertandingan, akhirnya Cahaya Supriyadi membocorkan resepnya dalam menjaga gawang Indonesia agar tetap bersih. Dia menegaskan jika dirinya hanya mengikuti instruksi dari pelatih keeper untuk terus fokus dan berkonsentrasi penuh saat di atas lapangan. Di samping itu, kegagalan mengalahkan Thailand membuat posisi timnas Indonesia U19 tercepit. Tim berjuluk Garuda Nusantara itu berada di peringkat keempat dengan lima poin. Cahaya Supriyadi meminta maaf kepada pendukung timnas Indonesia U19 karena tidak mampu menang atas Thailand. Namun keeper berusia 19 tahun itu masih yakin dengan peluang Garuda Nusantara. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Filipina pada pertandingan keempat Jumat besok. Skuad Garuda muda pun dituntut untuk memberikan segalanya agar memperoleh kemenangan di laga krusial ini. Karena juga meraih hasil imbang saja, jalan timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal akan sangat sulit.